tahun 2023 ini adalah program terakhir program terakhir dan saya itu baru bergabung di programnya Prof. Bambang ini tahun 2022 nah di tahun 2022 sebetulnya itu bukan program dokter mengabdi, tetapi masih dalam diketuai oleh Prof. Bambang, nah itu dulu namanya program matching fund jadi matching fund ini saya di Gorontalo itu sekitar 2 minggu dan sisanya itu 45 hari itu di Pinogu nah di Pinogu itu saya kira saya kira itu adalah kegiatan saya yang ketika selesai sudah gitu, tidak ada kenangan tersendiri mungkin ada satu syair dari lagu yang saya potong mungkin semua orang sudah tahu lagu yang patah tumbuh yang hilang berganti karena saya 4 tahun itu berkali-kali melakukan itu dan liriknya yang patah tumbuh yang hilang berganti yang hancur, lebur akan terobati yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat henti itu sudah mengenai bahwa oh iya ya ternyata yang ternyata di Pinogu itu kita sudah waktunya nih sudah time up nih sudah waktunya kita pindah ke lokus lain sudah waktunya kita memberi manfaat lah ke tempat yang lain projectnya luar biasa bagus mentalitas anak-anak yang magang KKN di Pinogu juga luar biasa menurut kalian kriteria untuk anak-anak yang KKN ikut program dokter mengabi ini apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang senang sekali saya Fana kembali hadir menemani kalian semua di channel youtube Bapeda Litbang Bonebolango tentunya di Panita Podcast Banyak Cerita dan kali ini ya di hadapan saya ada dua teman-teman ya yang dari Malang bisa diperkenalkan kakak-kakak adik-adik ya ada siapa di hadapan saya dari yang kakak dulu yang cowok oke perkenalkan saya Rizky Putra Samudera yang saat ini menjadi koordinator tim dokter mengabdi tahun 2023 tim Pinogu bertumbuh kemudian di sebelah saya ada saya Wafanida Faida Azra biasa dipanggil teman-teman Wafa saya koordinator di tim DM 2023 DM 2023 DM apa sih? dokter mengabdi dokter mengabdi oke jadi teman-teman semua ini bertanya-tanya sebetulnya ada dalam rangka apa sih Wafa dan Kiki di Bonebolango setelahnya di Pinogu bisa dijelaskan dulu kalau dari Kiki oke karena tadi udah di spil ya itu Pinogu jadi memang di tim dokter mengabdi ini terintegrasi dengan kuliah kerja nyata tematik Universitas Brawijaya nah di tim KKN tematik ini pada tahun ini kita adalah tahun keempat untuk melaksanakan program KKN pengabdian di Pinogu Kecamatan Pinogu Bonebolango Gorontalo nah pada saat ini kami berdua memang berkoordinasi sebagai dua-duanya koordinator saya koordinator di Malang sebenarnya dan Wafa ini koordinator di lapangan di lapangan khususnya di Pinogu di Pinogu pastinya kemarin berapa lama di Pinogu? kita itu berangkat dari Malang tanggal 3 Kak tanggal 3 terus tanggal 6 baru berangkat ke Pinogu dan turun di tanggal 29 jadi kurang lebih di lapang itu di Pinogu terutama itu sekitar 3 minggu sekitar 3 minggu namun program DM itu sebetulnya lama ya Kak persiapan prepare dan segala macam itu kami sudah siapkan di Malang karena pesan dari dosen kami Profesor Bambang Susilo itu mahasiswa jangan diberangkatkan ketika belum siap jadi ketika turun di lapangan itu berarti artinya mereka sudah siap oke dari kesiapannya apa aja yang kalian program yang kalian bikin di Pinogu oke kalau misalnya dari kesiapan kita punya 2 program core ya program besar di tahun ini yang pertama adalah hirilisasi teknologi pengolahan dendeng sapi kemudian yang kedua adalah sertifikasi organik sapi yang mana isunya itu merupakan sertifikasi organik sapi pertama di Indonesia jadi untuk teman-teman bonebolangok semuanya biar kalian tahu kalau di Pinogu itu sapinya organik organik benar organik dan apa yang bisa memvalidasi itu yang bisa memvalidasi itu adalah program kami di tahun sebelumnya 2022 yaitu menghasilkan sertifikasi organik untuk lahan kopi sudah bersertifikat sudah bersertifikat organik dan itu dengan otomatis lahan yang ada di Pinogu itu memiliki sertifikasi organik yang mana lahan tersebut menjadi lahan gembala ternak sapi organik di Pinogu itu untuk persiapannya kita berkoordinasi dengan lembaga sertifikasi organik tentang apa syarat sertifikasi organik cara sertifikasi organik kemudian untuk program satunya kita lebih ke perangkaian alat jadi merancang alat dulu kemudian alatnya dibuat dirangkai diuji coba di Malang karena kita tidak ingin alat yang sampai di Pinogu susah payah itu tidak berfungsi jadi kita merupakan trial uji coba dulu di Malang seperti itu dan sudah dirasakan oleh masyarakat Pinogu saat ini betul sudah ibaratnya mereka sudah mengerti ternyata sapi itu bisa diolah menjadi dendeng karena selama ini info buat teman-teman semua untuk orang menjual sapi dari Pinogu ke Bonebolango ke Gorontalo ke kota itu harus dituntun dalam kondisi hidup betul itu sudah mencoba stres sehingga kemarin peternak itu banyak juga itu banyak yang mengeluh ketika sapi dibawa ke bawah itu stres jadi nilai jualnya yang mereka sudah standarkan itu jadi turun nah biasanya itu kalau misalnya sapi itu kan kalau turun ke bawah itu 500 ribu sampai 2 juta itu biaya transportasi transportasi jadi ada alternatif lain yang diinovasikan sama teman-teman dijadikan produk dendeng dendeng dan abon sapi di tahun 2022 jadi awalnya di tahun 2022 kami itu mengolah abon sapi kenapa? karena abon sapi ini dinilai lebih ringan dalam artian ketika kita mengangkut 1 kilo daging sapi itu harganya akan jauh berbeda dengan kita mengangkut 1 kilo abon sapi dan itu selisih harganya bisa sampai 3-5 kali lipat karena yang saya dengar ya populasi sapi di Pinogu itu melebihi manusia betul betul jadi potensi ya kak bukan cuma kopi ada tapi juga ada sapi juga makanya amat disayangkan ketika mereka itu melihat sapi itu sebagai hama padahal itu sesuatu nilai yang bisa membuat Pinogu itu menjadi berkembang jadi sesuai judul ini ya Pinogu bertumbuh Pinogu bertumbuh dan di program DM yang sekarang yang 2023 itu kita menyasar yang disertifikasi itu sapinya karena apa ketika kita menyasar produknya itu berarti yang organik itu hanya produknya jadi misal ketika kita menyasar produknya itu dendeng katakanlah berarti kan dendeng aja yang organik nah tapi ketika sapinya yang kita sasar untuk organik berarti semua olahan dari kulitnya terus bahkan usus daging dan segala macam itu berarti organik nah itu harapan kami itu kesana jadi ketika sapi apapun olahan sapi yang berasal dari Pinogu itu udah dikatakan organik jadi sudah dijamin dan bersertifikat selanjutnya ada program apa lagi selain itu selanjutnya kalau misalnya yang kita ajukan di tahun ini itu pembuatan PIRT jadi memang daging sapi berbeda dengan kopi ketika menjualnya daging sapi ini membutuhkan PIRT perizinan untuk bisa masuk ke supermarket ke minimarket agar memiliki nilai jual yang berbeda juga ketika nanti telah disertifikasi organik itu tadi jadi dari teman-teman ini mengusahakan mungkin disini banyak yang mengutai SPP PIRT itu mudah pengajuannya memang mudah kalau misalnya konteksnya di daerah yang sinyal itu gampang teknologinya sudah bisa dijangkau sumber daya manusia sumber daya manusianya kompeten sementara minyak Pinogo ini daerah yang masih membutuhkan bantuan-bantuan untuk bagian yang seperti itu bantuan teknologi pelatihan peningkatan kompetensi terutama pendampingan secara intensif oleh pemerintah daerah kalau dari Walfa sendiri kira-kira ini kalau yang saya dengar ini sudah tahun kedua ya ke Pinogo kira-kira apa yang memanggil Walfa sampai sementara Walfa kan perempuan tuh apa yang memanggil Walfa untuk kembali ke Pinogo yang kedua kalinya jadi sedikit cerita ya kaya jadi sebetulnya program Prof. Bambang Susilo ini sudah tahun keempat yang mana tahun 2023 ini adalah program terakhir program terakhir dan saya itu baru bergabung di programnya Prof. Bambang ini tahun 2022 nah di tahun 2022 sebetulnya itu bukan program dokter mengabdi tetapi masih dalam diketuai oleh Prof. Bambang nah itu dulu namanya program matching fund jadi matching fund ini saya di Gorontalo itu sekitar dua minggu dan sisanya itu 45 hari itu di Pinogo nah di Pinogo itu saya kira saya kira itu adalah kegiatan saya yang ketika selesai sudah gitu tidak ada kenangan tersendiri tetapi ternyata lain cerita ketika saya pulang jadi ketika saya pulang entah kenapa ketika saya pulang itu komunikasi kita komunikasi saya dengan orang-orang Pinogo khususnya itu masih terus berjalan bahkan ketika saya pulang itu saya ingat betul orang-orang ada beberapa orang Pinogo yang bilang yang mendoakan saya supaya kembali ke sana gitu entah dalam konteks membawa program atau malah membawa keluarga seperti itu Kak nah disitu saya merasa oke berarti saya harus kembali ke sana entah saya membawa program ataupun yang lainnya dan Alhamdulillah di tahun 2023 tahun yang menurut saya kebanggaan karena saya bisa kembali ke Pinogo tetapi juga tahun kesedihan karena program dokter yang terakhir seperti itu jadi ya betul tadi di tahun depan itu mungkin tidak ada lagi kami-kami yang berangkat ke sana untuk membawa program yang sama jadi saya merasa terpanggil gitu dengan potensi Pinogo yang harus dimaksimalkan dan segala macemnya tapi kalau misalnya kita nggak balik lagi itu berasa berdosa kalau diri saya itu merasa kayaknya di sana itu perlu nih perlu dikembangkan mereka itu perlu bantuan kita perlu ada orang baru di sana walaupun tidak menetap tetapi dengan antusias mereka itu yang mendorong saya untuk kembali lagi kalau dari Wafa sendiri sudah merasa bermanfaat nggak buat masyarakat Pinogo kalau bermanfaat dibilang bermanfaat malah itu bermanfaat bagi saya karena di sana saya banyak belajar gimana saya itu harus menghadapi dunia ini ke depannya rintangan ini ke depannya karena mungkin ketika saya di kota katakanlah di kota itu bermanja-manja bermalasan dan segala macem secara mentalitasnya betul secara mentalitasnya tapi ketika saya di sana saya melihat sisi sudut pandang orang lain yang berbeda seperti itu makanya kemarin saya berjanji saya berjanji terutama ke keluarga Pak Ipin dan Mama Otin yang tempat tinggal kita di sana itu saya berjanji mudah-mudahan ketika saya sudah berkeluarga saya akan ke sana saya akan mengunjungi mereka kembali karena ini adalah tahun betul-betul tahun terakhir bahkan bahkan ketika saya di Malang itu ketika saya melakukan sesuatu entah itu saya mengikuti ujian tes atau segala macem yang kegiatan itu bersifat krusial itu yang saya hubungi itu setelah orang tua saya ibu bapak saya itu Mama Otin Mama Otin dan Pak Ipin karena saya merasa mereka itu memberi kehangatan Pinogu itu tempat saya pulang rumah kedua saya betul kalau dari Kiki sendiri tahun keberapa atau mungkin ini pertama kali coba di spill kepada teman-teman semuanya oke sebelumnya ini tahun keempat tapi kalau hitungan wow tahun keempat luar biasa sekali apa yang memanggil Kiki sehingga ini menjadi tahun keempat Kiki masuk ke Pinogu jadi untuk yang memanggil itu sebenarnya adalah ada rasa kepemilikan sendiri kepada Pinogu yang saya anggap sendiri sebagai rumah jadi yang saya rasakan adalah ketika suatu tempat itu menjadi rumah berarti kita punya kepemilikan di dalamnya tentu sebagai pemilik rumah kita ingin merawat kemudian kita ingin pulang ada rasa tanggung jawabnya ada rasa tanggung jawab juga terutama pada program-program yang kami bawa betul dengan tanggung jawab sertifikasi kopi sertifikasi sapi organik kemudian pembuatan kelompok pembentukan kelompok dan lain-lain itu yang selalu memanggil saya untuk terus mengabdi di Pinogu hanya saja memang untuk timelinenya dari 2020 itu terhitung 4 tahun itu dari kampus Universitas Brawijaya khususnya ya program dokter mengabdi itu memang batasnya 4 tahun dan itu harus pindah lokus pindah tempat pengabdian gitu walaupun mitranya tetap dengan Bapeda Bonebolango dan menurut saya awalnya itu tahun 2020 itu saya hanya bertiga berangkat KKN bertiga karena pada saya itu tuh COVID dan di tahun 2020 itu saya masih belum punya keterikatan emosional di Pinogu karena saya berpikir saya hanya mengejar nilai disini mengejar nilai KKN kemudian mengabdi segala macam namun setelah kenal berbaur berbaur saya termasuk yang pendiam karena disitu saya bertiga dengan Bella dan Lila nah di masyarakat Pinogu saya dianggap itu pendiam tapi ketika presentasi akhir seminar akhir ketika saya yang presentasi mereka ikut nangis dengan saya nangis itu dalam artian ternyata yang diam itu lebih memperhatikan gitu loh ternyata yang diam itu sebenarnya lebih berkomunikasi diri dan lebih apa ya lebih perasa gitu loh ke depannya tapi di saat itu pada saat itu saya itu berpikir saya gak akan mengucapkan akan kembali ke Pinogu kenapa saya takut ya kan dulu sering tuh ada berita-berita kakain oh saya bakal balik ke sini apa segala macam dan ternyata gak bisa pulang kan pada saat itu gitu kan namanya masih ya masih muda masih belum punya keterikatan segala macam saya gak mau mengucapkan itu namun di tahun 2021 saya diminta oleh dosen saya Prof. Bambang Susilo untuk mengabdi lagi di Pinogu karena saya adalah salah satu yang pernah di 2020 karena memang kalau misalnya dari sistem kami Pinogu bertumbuh itu kita tidak bisa mengirimkan mahasiswa yang pure belum pernah berangkat ke Pinogu harus ada yang mengarahkan harus ada yang mendampingi yang pernah pengalaman di sana karena apa hubungannya kita berhubungan dengan masyarakat yang di luar dari lingkungan kita gitu kak punya lingkungan baru punya bahasa baru dan lain-lain latar belakang yang berbeda latar belakang yang berbeda jadi kita harus di situ 2021 2022 2023 ada satu kata yang selalu saya ingat setiap saya mau pulang dan itu selalu diucapkan oleh yang disebut Wafa tadi ya Mama Otin ya itu tempat tinggal kita di sana rumah singgah kita di sana selama 4 tahun kami makan masakannya beliau kami tidur juga di rumahnya beliau apa segala macam ada satu kalimat yang saya mengartikannya itu sangat berbeda beliau itu selalu mengatakan bahwa setiap kami mau pulang ya sudah mau pulang habis ini makan yang enak-enak itu kan apa ya di perasaan saya itu bukan artinya kami gak makan enak di sana tapi kami gak akan masakan jadinya saya yang baper nih iya itu artinya kami mau pulang terus gak makan masakannya ibu lagi Mama Otin lagi gitu loh emosionalnya berasa dan itu dua-dua dua-dua ya padahal posisinya saya tahu saya tahun depan pasti kesini karena saya akan mengabdi lagi tapi di tahun 2023 ini itu saya gak dengar kata-kata itu tapi saya gak dengar kata-kata itu saya lebih sedih karena apa tanpa kata-kata itu terucap saya ingat ketika pertama kali masuk ke gerbang desa Bangyo ya kalau misalnya di Pinogo kan lima desa nah pertama masuk itu di Bangyo itu saya langsung teringat oh ini tahun terakhir toh dulu pengen sih ini tahun terakhir tapi sekarang kok tiba-tiba gak pengen ya kok tiba-tiba kayaknya pengen extend lagi ya di sini ya extend dalam artian pengen mengabdi terus-terusan di sana pengen mengembangkan sampai Pinogo itu sejahtera karena apa ketika kita sendiri sudah merasa sejahtera pasti kita itu punya keinginan orang itu kita itu pingin orang lain itu sama bahagianya dengan kita sama sejahteranya dengan kita gimana caranya kebaikan kita ilmu kita itu bisa sampai di orang lain sampai orang lain itu merasakan nah di tahun 2023 ini itu semuanya jadi flashback itu jadi di setiap sudut itu kemarin saya sebelum pulang itu saya selalu saya dokumentasikan oh dulu itu kami disini ketemu di 2020 itu ketemu sapi melahirkan itu tanpa dibantu oh di Jawa gak mungkin di Jawa pasti sapi itu melahirkan pasti dibantu karena takut anaknya kenapa disana itu melahirkan sendiri segala macam oh disini kami pertama kali minum kelapa di Pinogu oh ini warung yang tiap hari kami beli loh sampai dulu itu yang 2021 kayaknya mau pulang pamit tuh teman-teman namanya itu Sylvia sama Sonia pada saat itu pamit ke situ oh kalian udah mau pulang ya sepi ya disini jadinya gini-gini karena mereka yang seri jajan disitu jadi di Pinogu itu ya ada yang namanya minimarket bukan minimarket sih ya toko lah ya serba ada serba ada serba ada makanan jajan beras apa segala macam ada semua disitu ya teman-teman banyak kumpul disitu kadang duduk disitu terus sampai di sungai oh ini sungai yang dulu kita mandi bareng-bareng dalam artian sungai itu apa ya pas kami capek-capeknya kerja terus sudah lama gitu kan namanya juga kerja dari pagi sampai siang sampai maghrib itu masih sempat ke sungai masih bareng-bareng dengan teman-teman di tahun 2021 itu saya masih ingat banget dan yaudah di tahun 2022 punya teman-teman baru lagi dan saya paling merasakan Kak karena saya yang merekert teman-teman saya yang bawa teman-teman ke sana mulai dari pulang sampai ke berangkat sampai ke balik ke Bonebolango segala macam saya ikut merasakan emosionalnya karena ya memang luar biasa luar biasa sekali luar biasa sekali dari 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu loh kalau lucunya 4 tahun itu kan syarat orang kalau mau bikin KTP baru ya dan lucunya sampai sekarang ya sedih saya kemarin sampai disini dari 2023 KTP saya gak tahu kebetulan atau gimana itu pecah sampai di kamar itu pecah saya pikir ini suruh bikin KTP baru apa gimana saya selalu melihat mahasiswa KKN itu ya mereka turun ke lapangan dan hanya melakukan kegiatan program yang sekedar melakukan jadi saya apa ya melihat kalian ini adalah orang-orang yang melakukan pengabdiannya tuh ya benar-benar dirasakan manfaatnya keterikatan emosionalnya juga berasa di masyarakat seperti itu jadi kalau menurut Kiki gambaran Pinogo itu seperti apa kalau mau digambarkan selama empat tahun mengganti selama empat tahun ini tuh mungkin ada satu syair dari lagu yang saya potong ya mungkin mungkin semua orang sudah tahu lagu yang patah tumbuh yang hilang berganti betul ya karena saya empat tahun tuh berkali-kali melakukan itu dan liriknya yang yang patah tumbuh yang hilang berganti yang hancur lebur akan terobati yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang suatu saat henti itu udah mengenai bahwa oh iya ya ternyata yang ternyata di Pinogo itu kita udah waktunya nih udah time up nih udah waktunya kita pindah ke lokus lain udah waktunya kita memberi manfaat lah ke tempat yang lain karena ini Indonesia gitu kalau ditanya kampung halamannya dimana ya saya jawab Indonesia bukan saya lah kelahiran Kalimantan saya tinggal di-kali di ini segala macem ya Indonesia gitu loh dan yang harus diingat adalah Indonesia itu bukan cuma Jawa gitu loh untuk teman-teman ini ya teman-teman di Malang ini ya Indonesia itu bukan cuma Jawa dan Indonesia itu banyak tempat di Indonesia yang bahkan lebih daripada Indonesia contohnya Pinogu Pinogu itu lebih dari Indonesia dan itu sudah kami tuangkan Kak di buku Pinogu Bertumbuh jadi output dari kakakin Pinogu ini tidak hanya publikasi segala macem tapi sudah menghasilkan karya karya buku betul dan buku ini bisa dicek ya nama judulnya Pinogu Bertumbuh Pinogu Bertumbuh dengan slogan bertumbuh itu dalam artian kita itu selalu tumbuh setiap harinya walaupun kita itu tidak dilihat oleh orang lain kayak gitu jadi setiap hari kita itu tumbuh tahu-tahu kita berbuang dari 4 tahun ke belakang kalau diingat-ingat ada enggak pertumbuhan Pinogu dari tahun ke tahun yang dirasakan Kiki kalau pertumbuhan yang nampak jelas di Pinogu signifikan itu adalah dari mungkin dari fasilitas itu dari sinyal di tahun 2020 Kak itu enggak ada sinyal internet cuma ada sinyal telpon bayangkan itu cuma ada sinyal telpon dan di tahun itu saat itu listrik itu masih bagus dalam artian bagus itu masih lama menyalanya jadi buat teman-teman yang masih merasakan listrik 24 jam mainlah ke Pinogu dari 24 jadi 4 jam biar bisa bersyukur bahwa memang dan itu sebenarnya baik-baik aja buat kita ya sebenarnya tidak ada listrik itu dan 2021 listrik itu cuma ada di satu desa dua-dua mulai ada di desa lain dan sudah ada ini Kak instalasi air biasanya kalau misalnya di Pinogu itu cuma pakai sumur manual jadi tiap hari di basumur segala macik masih nimbang gitu loh terus yang terakhir itu tahun ini tuh listrik itu udah ada di dua sampai tiga desa kayak gitu mungkin bagi orang listrik itu ya hal sepele gitu loh tapi ya bagi di sana listrik itu yang besar yang mewah gitu loh karena memang mereka sebenarnya butuh cuma karena keterpaksaan mereka gak bisa dapatkan itu yaudah tapi jadinya mereka itu kayak yaudah ini kebutuhan sekunder bukan kebutuhan primer mereka untuk listrik karena memang ya itu tadi mereka sekayakan energi segala macam dan itu dan satu hal lagi yang saya ingat yang saya ingat banget itu pada saat itu masalah tentang ini teman-teman KKN teman-teman teman KKN ini kadang itu nyeletuk cuma nanyain suatu hal gitu loh misalkan contoh contoh nih ada teman yang cuma nanya kan penasaran kayak namanya KKN baru datang disini ada singkong gak ya dan dari masyarakat pindahku itu langsung oh ada di rumah saya silahkan ambil kayak gitu dan itu juga dirasakan juga padahal dia nanya nanya gak ada rasa mau minta apa segala macam gitu loh jadi kayak ibaratnya wah dicarikan walaupun nyabut sendiri kan seneng anak-anak kayak gitu kan apalagi mungkin gak dirasakan sama mahasiswa yang lain ya selain yang dipindahku tapi itu hal yang sangat bermakna di hati kami dan juga di matching fund ya Wafya jadi kemarin Kak itu ceritanya ada kita mau pamit pulang kan kita mau pamit pulang terus gak minta sama ceritanya kayak kita itu gak minta tiba-tiba ada warga yang datang ke rumah-rumah tempat tinggal kita disana itu bawa satu ember set besar terus isinya itu rambutan mereka bilangnya ini untuk bekal kalian di jalan itu kalau saya hitung-hitung itu gak ada sekilo dua kilo pasti lebih itu karena banyak banget terus mereka bilang semoga kalian yang sekarang datang ini bisa kesini lagi saya anggap kalian itu bukan suatu mahasiswa KKN yang datang menjalankan program setelah itu pulang tapi kalian itu sudah dianggap lebih oleh kami makanya kehadiran kalian itu selalu kami tunggu-tunggu dan saya Kak semenjak pulang dari Pinogu yang kemarin matching fund itu saya jadi aktif di Facebook karena Mama Otin waktu itu pernah bilang maksudnya kalau misalnya mau komunikasi masyarakat sana itu Facebook yang mereka pakai nah itu satu sampai dua minggu sebelum saya berangkat dokter mengabdi 2023 itu messenger Facebook saya rame rame betul itu saya gak paham mereka tahu nama Facebook saya dari mana mungkin karena tekan dari satu orang terus ngeling ke yang lain itu mereka tuh nanya kabar dan kapan datang kemarin dan saya ingat betul kemarin waktu berangkat DM itu posisinya hujan hujan di perjalanan hujannya memang gak deres tapi hujan lah hujan geribis gitu dan itu kami masih pertengahan jalan sampai di Bangio saya nangis Bangio itu gerbang pertama desa pertama nah setelah masuk itu saya nangis ternyata sampai di pekarangan rumahnya Mama Otin Pak Ipin itu itu orang-orang sudah dadah-dadah akhirnya kamu kembali gitu dan itu posisinya hujan Kak mereka nunggu sampai seantusias itu sampai saya datang itu posisi basah Kak jadi saya tuh hanya salingan tangan aja karena takut kalau misalnya peluk atau segala macam itu mereka ikut basah juga tapi enggak saya didorong saya didorong terus dipeluk sambil nepuk nepuk pundak terus ngusap akhirnya kamu kembali kami enggak tahu kalian nanti disini berapa lama tapi yang penting kita bisa melihat kalian lagi gitu walaupun cuma kamu nih satu orang kan saya karena yang dari matching fund tuh cuma saya balik ke sana betul saya ikut merasakan emosionalnya luar biasa sekali itu dan belum-belum berakhir disitu Kak saya ingat waktu kami kan berangkat tuh tanggal 6 ke Pinohut tanggal 6 tapi dari Malang itu tanggal 3 itu 3 hari disini kita persiapan segala macam beli-beli peralatan yang dibutuhkan termasuk apa aja yang pokoknya persiapan lah disini di Gorontalo kita persiapan dan itu sehari apa 2 hari sebelum saya dan teman-teman itu ke pasar jadi ceritanya itu ke pasar beli bumbu-bumbu karena waktu itu kan program kita kan buat dendeng sama kerupuk kulit nah itu kita beli bumbu itu di pasar pasar tradisional itu Kak pasar tradisional ada yang narik baju saya Kak ada yang narik baju saya terus sambil bilang saya kurang tahu bahasa sininya anak perempuan apa ya Kak No U No U No U ya kalau Suwawatu lebih ke Pinohut kan kecamatan Suwawatu lebih ke PE biasa kayak gitu tapi pada umumnya No U ya mungkin bahasa sini sambil narik akhirnya kamu balik nah disitu saya gak tahu Kak ini siapa karena saya disana kan banyak ya Kak banyak orang mungkin kita juga sering ketemu tapi karena saya pelupa gitu jadi pas di pasar itu dia bilang kamu yang waktu itu kesini kan wafak gitu dia bilang kayak gitu kamu yang waktu itu kesini wafak sekarang balik lagi gitu saya orang Pinobu saya pernah ketemu kamu disana gitu tunggu saya disana saya masih di bawah sekarang gitu dan disitu tuh saya ngerasa itu waktunya lumayan jauh ya Kak jadi di MF itu sekitar November November, Desember terus saya balik lagi kesini Januari berarti kan ada range waktu kan disitu ada jeda waktu sekitar 6 bulan tapi mereka masih ingat bahkan nama saya pun mereka ingat yang saya tuh gak tahu siapa orang ini disitu saya disitu saya dipeluk sama ibu itu akhirnya kamu balik lagi luar biasa sekali sangat luar biasa dan itu yang bikin saya menyentuh tuh ya itu Kak ketika sampai di Bangio terus sampai di empat desa empat desa selanjutnya itu orang-orang disamping karena kebetulan rombongan yang lain itu masih di belakang Kak jadi saya yang pertama sampai di rumah itu mereka sudah antusias di depan rumah di depan rumah di depan pintu sambil dadah-dadah gitu Kak jadi disitu saya merasa ini yang namanya pulang ini yang namanya pulang ini tuh yang dinamakan rumah gitu betul definisi rumah ya kalau dari Rizky dan Wafa sendiri kan mengingat ini tuh proyeknya luar biasa bagus mentalitas anak-anak yang magang KKN di Pinogo juga luar biasa menurut kalian kriteria untuk anak-anak yang KKN ikut program Dokter Mengabi ini apa? seleksinya gitu seleksinya ya kalau misalnya seleksi itu sebenarnya kita tidak langsung wawancara segala macam kita lebih ke background checking kemudian kita lihat anaknya itu seperti apa mentalnya gitu loh dan dia pernah ikut di mungkin kegiatan organisasi apa pengalamannya apa tapi tidak kita tanya langsung kita menanyakan ke orang terdekatnya dia karena apa ketika kita menanyakan dia langsung pasti dia akan membranding sebagus-bagusnya dia kan Kak tapi yang kita itu bukan sebutuhnya dia ke kita tapi seutuhnya dia gitu loh jadi dia punya kekurangan ini kekurangan ini kita data kita data kita lengkapi dengan kelebihan teman-teman yang lain contohnya di tahun ini itu ada Rahmat Rahmat itu dia seorang anak pramuka yang sangat pramuka jadi sangat bagian logistik bagian apa dia yang ini merangkum segalanya cuma dia kelemahannya adalah menulis menulis dalam artian dia kurang teliti ketika pendataan ketika ngobrol dengan warga itu kurang teliti kita lengkapi dengan yang namanya prayer Kak prayer ini pendiam anaknya berbeda terbalik dengan Rahmat ini tapi anaknya pendiam dan dia sangat teliti cuma dia apa ya mungkin tidak seaktif Rahmat ketika mungkin bedanya di KKN yang lain mungkin mikirnya packing itu dalam hal packing tas apa segala macam biasa kalau ke Pinogu kan kita nanya ojek betul ojek bukan ojek biasa menyelesaikan jadi harus menyelesaikan barang ini bisa dibawa di motor kemudian pokok bagian logistik Rahmat ini bagian yang menulis pemberkasan apa segala macam tentu dibutuhkan kolaborasi yang iya gitu loh walaupun mereka belum saling kenal ya belum saling kenal gitu loh terus kalau untuk laki-laki dan perempuannya memang kita pilih lebih banyak laki-laki Kak karena memang di Pinogu itu lebih banyak kerja fisiknya daripada kerja menulisnya apa segala macam yang biasanya lebih cocok dengan yang perempuan tapi kalau yang perempuan Wafa kemarin coba prepare-nya apa kalau perempuan kalau biasa KKN pada umumnya kita prepare-nya kalau cewek ya skincare baju-baju kadang KKN hanya akan jadi ajang yaudah biasa saja kita ngerjain proyek setelah itu yaudah terserah proyek akan berjalan yaudah yang penting KKN-nya selesai kalau dari Wafa sendiri seperti apa kalau nyambung dari Kiki ya Kak Kiki kan tadi background checking nah kalau dari saya itu lebih ke memang akademik itu pertama ya Kak tapi itu bukan sesuatu yang utama ya jadi saya itu ketika ada satu yang saya rekrut itu Lail sekarang ikut rombongan DM 2023 itu saya waktu itu ngajak sebetulnya ada tiga ada tiga orang yang bakal saya ajak tetapi ini saya seleksi pribadi mungkin ini memang subjektif ya Kak tapi ya memang harus seperti itu karena Pinogu ini istimewa ya Kiki ya Pinogu ini istimewa jadi memang harus dipilih gitu siapa aja yang mau berangkat gitu nah jadi ketiga orang ini saya lihat saya lihat dari latar belakangnya mereka kebiasaan sehari-hari mereka kebetulan saya dan Lail itu teman satu kondok teman satu pesantren jadi saya tahu dia itu seperti apa bahkan waktu saya ngajak Lail itu dia itu anak tunggal yang tau lah kalau anak tunggal mungkin kebanyakan kan izin orang tuanya sulit ya nah betul restunya sulit apalagi perempuan nah Lail itu waktu itu cuma tanya Mbak pemberkasannya seperti apa apakah ada yang harus saya penuhi apa segala macam nah saya itu cuma bilang satu kalimat ke Lail cuma bilang yang penting kamu mau diajak susah betul jangan berekspektasi yang indah-indah itu tadi Kak saya itu saya sudah berarti kali kedua kan ke Pinogu ke Gorontalo ini tapi yang saya ceritakan apalagi dalam perekrutan ke teman-teman yang mau saya ajak itu gak pernah yang manis-manisnya karena yang manis-manisnya itu saya pikir itu akan mereka dapatkan sebagai bonus saja ketika saya apalagi menjanjikan terus mereka tidak mendapat takutnya mereka nanti kecewa kan seperti itu jadi ke Lail itu soalnya disana tuh begini kamu memang sudah KKN karena Lail itu maksudnya sudah KKN sekarang itu ibaratnya volunteer karena tidak dikonversi ke SKS perkuliahan karena biasanya karena biasanya mahasiswa yang penting kebutuhkannya nilai kan harus itu SKS harus kelihatan oh iya mbak gak apa-apa jadi saya saya jelaskan waktu itu saya kirim video ke dia seperti inilah disana terus disana begini begini-begini kalau kamu pulang itu bakal sulit karena selain akses jalannya seperti itu dan kedua biayanya juga tidak murah jadi saya minta kepastian aja dengan kondisi yang seperti ini ya mungkin hanya gambaran kamu mau atau enggak jawabannya itu iya atau enggak gitu aja gak usah bertele-tele tapi nanti kayak gini tapi nanti kayak gitu itu nanti kalau misalnya yang penting dia sudah ada niat dia kalau sudah ada niat misalpun di lapangan kita kesulitan itu pasti bakal balik ke niat awal oh iya saya kesini mau ini saya kesini mau ini itu kan jadi bisa apa ya hal-hal kayak gitu itu bisa kita cegah gitu kak tapi kalau misalnya niatnya udah ya seperti dalam tanda kutip ya kan kayak gitu itu kita juga sebagai koordinator bakal kesulitan buat nge-handle mereka gitu jadi kalau misalnya teman-teman capek Kiki kan sempat pulang kak jadi Kiki itu di DM ini menemani satu minggu pertama ya ya kemudian kemudian Kiki pulang Kiki pulang jadi kami disana tuh tinggal bertujuh nah saya tuh selalu mengingatkan terutama ke Lail karena kita sama-sama perempuan ya kak sama-sama perempuan mungkin juga adalah namanya shock culture gitu kak ya shock culture apalagi Lail suka bilang kalau misalnya orang-orang disini ngomong itu aku gak paham mbak gitu jadi bukan aku judes atau segala macam tapi karena kalau misalnya aku jawab aku takut salah gitu nah disitu saya selalu mengingatkan yang penting niat kamu kesini apa gitu nah saya juga ada kan ya kalau Islam di apa Fairunas Anfa Umlinas gitu karena kami sama-sama dari Pondok itu saya selalu bilang udah yang penting kita lakukan sajalah yang terbaik gitu nanti sisanya Tuhan yang atur gitu jadi buat yang penting bermanfaat aja dulu bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia kan yang bermanfaat buat manusia yang lain betul jadi memang pilihan orang-orang yang kesana itu saya yakin banget pilihan dan sampai sejauh ini mungkin ada 20 mahasiswa 20 total Bambang itu yang cerita ke saya itu lebih banyak mereka ingin balik kesini dalam artian mereka itu merindukan tempat kinogu gitu merindukan orang-orangnya deramah tamahan kehangatannya juga jadi mereka itu capek dalam program pasti karena ya itu tadi yang dibutuh kenapa lebih banyak laki-laki karena fisik kan disana nah tapi yang mereka sisi lain dari mereka yang rindukan itu orang-orangnya deramah tamahan mereka itu tadi yang tiba-tiba ya sekarang gini aja kalau misalnya saya bawa itu oleh-oleh apa rambutan satu ini satu ember cat yang besar itu gimana cara ininya tapi mereka gak mikir kesana mikirnya itu pokoknya ini oleh-oleh buat dibawa pulang dan saya ingat betul Kak ketika disana musim maulid musim maulid itu pasti dibawakan berkat ya iya bingkisan kayak gitu itu pasti Kak ditulis terkhusus untuk mahasiswa diprioritaskan oke oke pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini siang ya siang menuju sore karena dengan judul Pinogu bertumbuh kira-kira pesannya apa untuk Pinogu kalau dari Kiki oh dari saya dulu kalau misalnya untuk pesan ke depannya sesuai tagnya kayak Pinogu bertumbuh terus tumbuh terus tumbuh terus mekar terus berbuah hingga nanti bisa dipetik untuk di masa depan Pinogu itu sendiri oke kalau dari apa kalau dari saya karena tubuh tadi Kak itu surga surga bagian kecil dari Indonesia itu Pinogu jadi jangan menganggap sebelah mata Pinogu karena kalau misalnya kita berdayakan itu potensinya amat sangat luar biasa oke terima kasih Rizky dan Wafa bikin saya emosional pada hari ini sebenarnya saya kesel sih karena saya gak pernah nangis sebelum-sebelumnya tapi yaudahlah gak ada pengecualian buat kalian berdua siap terima kasih ya sehat selalu untuk kalian berdua semoga kalian menjadi pribadi yang lebih baik setelah KKN di Pinogu ya oke selamat sore dan sampai jumpa sampai jumpa semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati